Saudara perlindungan terhadap terdakwa pembunuhan Yosua Richard Eliezer yang selama ini diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK diperpanjang hingga 6 bulan ke depan mengingat status Eliezer yang kini sebagai narapidana dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara Biarlah almarhum Yosua melihat dari sorganya Tuhan Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bersahabat Benar-benar bertobat Sang penguak fakta kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat kini bisa sedikit bernafas lega Pasca keputusan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak mengajukan banding Richard Eliezer kini tinggal menjalani masa tahanan sesuai fonis hakim yakni 1 tahun 6 bulan Meski demikian, urusan keselamatan tak bisa disepelekan Pengacara Eliezer, Ronita La Pesci mengungkap alasan permohonan perpanjangan perlindungan LPSK pada Eliezer Demi alasan keselamatan Eliezer pasca fonis hakim LPSK tentunya dalam perlindungan LPSK tetap kita harus menjaga bahwa agar semuanya berjalan baik kemudian prosesnya sampai selesai Tapi kan kita kan kemarin mendengar persidangan mendengar fonis 1 tahun setengah kemudian kan kita berpikir bahwa Jaksa akan mengajukan banding ternyata kan tidak jadi menerima tetapi memang draft itu sebelumnya sudah disidakkan tentunya dalam hal-hal ini yang banditnya kita tetap perlu menjaga supaya keselamatan dari Eliezer atau penyamanan dari Eliezer ini tetap terjaga semua proses semuanya berjalan baik Ya, perpanjangan perlindungan LPSK terhadap Eliezer sudah berjalan 6 bulan sejak Agustus 2022 silam hingga Februari 2023 dan kini berlanjut hingga 6 bulan ke depan Perikad sudah mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan kepada LPSK dan permohonan itu sudah dikabulkan oleh pimpinan LPSK jadi dalam 6 bulan ke depan Richard masih dalam perlindungan LPSK Nah, tadi bentuk perlindungan ini sudah disampaikan oleh Bu Susi ada perlindungan fisik artinya ada petugas LPSK yang berada di dekat Richard di dalam sel kemudian ada pemenuhan psikososial kami membantu Richard untuk menjaga spiritualnya dalam menjalani proses pemidanaannya termasuk memastikan kesehatan medis dan psikologisnya Selama dalam perlindungan LPSK Eliezer akan menerima berbagai perlindungan dan layanan pemulihan termasuk mendapatkan ruang tahanan terpisah serta dilindungi oleh satgas bentukan LPSK selama 24 jam skema perlindungan ini nantinya bisa kembali diperpanjang ataupun dihentikan mengikuti permintaan yang diajukan oleh Richard Eliezer Tim Liputan, Kompas TV